hai oke guys kembali lagi sama saya aduk channel ya oke guys untuk di video kali ini aku itu bakal mempermain game tuh godhan guys ya godhan mungkin di video sebelumnya aku tuh sudah menamatin tuh kayak story modonya itu ya guys tapi di divinity normal guys ya nah oke guys tuh di video kali ini tuh aku tuh bakalan ngajak kalian tuh tidak dimukan misi guys tapi CD mission misalnya kalian bilang ya itu namanya kalau ke setelah itu ini udah aku catat ya fightering guys fightering tuh totalnya tuh ada 50 abis kalian mengecewakan ke 50 tuh kalian tuh bakalan dapat lagi satu level yang tersusah guys guys kita itu bakal lawan si godhan guys jadi kita tuh lawan godhan si dobel pakai dobel dobel tangan dewa itu guys ya mungkin untuk teman-teman yang belum buat untuk subscribe silahkan untuk klik nomor subscribe dulu guys karena subscribe itu gratis tanpa dibungut biaya oke sih ya mari kita langsung saja untuk ke videonya let's go oke sekalian tuh aku sudah berada tuh di game ini guys ya godhan kita langsung saja buat kita start guys ya kita load disini divinity nya sudah aku selesaikan semua guys ya kemudian SC SC normal hard ini benar-benar ini buktinya guys ya ini SC ini yang aku sudah selesaiin semua fighter linknya guys ya sampai 51 level guys ya ini normalnya sudah clear 2 dan ini hardnya juga baru clear 1 dan ini stepanku yang terbaru guys buat bikin factoring itu guys ya mungkin aku biar lebih jelasin lagi aku bagian mungkin kalau buka yang step ini guys ya buat nunjukin level-level tadi di konten ini kita tuh bakal bahas tentang apa ya ini kita tuh jangan kalian tuh buat langsung klik continue yang ini guys ya ini jangan langsung kita kalian ke enter shop guys ini sini darahku nih sudah sekarang apa sebesar guys jadi factoring tuh ada disini guys tempatnya guys dan disini itu darah godehanku tuh habis bener guys bisa ya ini levelku udah lama bener nih kemenin guys nanti factoring itu ada disini guys yang ini ya fighting ring yang ini ya fighting ringnya di negesnya factoring aku bilang ini ya ini tuh disini tuh ada levelnya tingkat-tingkatnya berbeda guys ini ada di level 1 terus terus sampai ke sini nah ini guys ya levelnya ini total itu ada 50 guys habis kalian selesaikan 50 ini kalian tuh bakalan dapat level extra yang lebih ganas lagi guys ini guys yang ke 51 guys kita tuh bakal lawan double gold hand guys tangan double gold hand ya oke sebelum kalian tuh untuk lanjut buat melesaikan stack itu saranku kalian tuh silahkan pakai jurus-urus ini guys ya ini rekomendasi jurus-urus yang terbaik buatku guys ya kalian pakai ini jump of gold habis itu pakai combo yang ini goldish strike link habis ini gold hog habis ini gold upgrade dan juga nih jurus spesial tuh yang ini guys spesial nih ya kayak ini dia ya habis itu pakai yang ini jurus yang paling berguna guys gue di level 51 guys yang bisa di-make itu ah di-make nya 100 langsung guys ini untuk langsung gue breakernya buat ngancurin tangkisan musuh guys yang ini super kick ini kayak ini gak terlalu berguna sih kayak di top itu kalian tuh bisa beli disini guys ini saranku silahkan kalian tuh beli-beli yang etam-etam yang aku perlihatkan tadi ya seolah-olah kalian tuh pakai itu kalian tuh bakalan kesulitan guys untuk dimulai dari level 43 kalian tuh bakalan kesulitan guys jadi itu silahkan kalian tuh buat beli yang ini guys ya yang ini seharga Rp 400.000 yang ini Rp 35.000 dan ini Rp 50.000 Rp 45.000 Rp 40.000 Rp 35.000 nah disini guys dari Rp 35.000 ini guys ya camply ya satu dua tiga empat empat jurus guys ya plus extra ini guys yang ini ini dan ini ini paling berguna tuh di level 51 guys ya yang aku pakai pakai ngalahkan si double god hand dulu guys ya untuk powernya ini guys waningnya mungkin ini udah aku beli guys ya misalkan kombo terbaik tuh ini guys LLT ini guys ya strike kick ini ya ini kayak wajib beli dulu dan abis itu kumpu kumpu panggo guys kumpu panggo ini sangat berguna guys ya yang ini solenblast inget guys solenblast dan solenblast kumpu panggo dan strike 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 kick ya apa ini kasih aku guys bahasa aku masih masih cupu guys intinya kalian tuh beli ini strike kick ini satu kumpu panggo dan solenblast itu bakalan berguna banget buat di di python ring ini guys ya guys mungkin itu dulu penjelasan tentang jurus-jurus yang lebih terang jurus yang baik-baik itu yang aku saranin ya nanti nanti fungsi seperti ini guys yang kami pukul ini pukul ini pukul itu kayak ada api-api itu guys yang bisa lihat ya yang bisa lihat itu tangan gue handku ya nah ini keluar-keluar api guys nah apa itu nih kumpu gunungnya guys seperti ini kumpu gunungnya seperti itu dan ini juga eggnya eggnya yang bisa kayak yang tekan ngumpulin lihat wow nanti itu kekuatnya super banget guys dan juga ada bawah kotaknya guys buat nangkis buat memecah tangkisan musuh guys oke guys ya kita langsung saja let's go di mission yang pertama guys ya aku bakalan pakai tuh sipanku yang ko nomor 4 guys jadi langsung saja let's go there is in there are there are in Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!